Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor, 13 tahun jadi pastor 13 tahun jadi pastor, 13 tahun jadi pastor Saya pak, saya pergi ketanya pendeta kalian tentang anak Alusius Geban Pernah dapat penobatan seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benikbus Dipatikan Seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benikbus Dipatikan Kamu jangan perhatikan ke sana, beriman saja kamu sama Yesus, sudah cukup Kamu jangan kritik tentang hal ini, berapa saya kritik pak Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka dan lihat di dalam Matius pasal 40 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 Tanpa dia sadari yang dihadapi ini adalah pakar, ahli Injil Jadi saya bilang, coba anda buka di surah Yesenia pasal 21 ayat 3 Anda buka di surah Yesenia pasal 21 ayat 3 Lalu anda buka di surah Roma pasal 3 ayat 2 Lalu anda buka di surah Roma pasal 3 ayat 2 Tolong anda bacakan Dia baca begini Dalam surah Roma ini dia baca Ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan Haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu Melayani Tuhanmu Tolong anda bacakan Dia baca begini Dalam surah Roma ini dia baca Ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan Haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu Melayani Tuhanmu Tolong anda bacakan Dia baca HAHAHAHAHAHAHAHA